salam bapak ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun anda berada dan dimanapun anda bisa mendengar rekaman ini kita bertemu dalam program saat 2 5 menit untuk edisi hari ini sebagai dasar kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan dari amsal pasal yang ke-6 ajm-9 amsal 6 ajm-9 firman Tuhan berkata Hai pemalas berapa lama lagi engkau berbaring bilakah engkau akan bangun dari tidurmu sahabat Kristus firman Tuhan mengatakan Hai pemalas berapa lama lagi engkau berbaring hal ini menunjukkan situasi orang yang malas bangun tidur dia tahu akan bangun tapi menunda untuk bangun dia akan berkata nanti saja lima menit lagi atau masih belum waktunya akhirnya situasi yang tidak menyenangkan pun terjadi terlambat masuk sekolah atau kerja terlewatkan mengerjakan beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan atau bahkan dia bisa menjadi seorang yang miskin dan gagal karena tidak rajin dalam beraktifitas orang yang malas sama saja dengan orang yang menunda betapa banyak dalam hidup ini kita sering menunda sesuatu menunda untuk berdoa akhirnya masalah dan pergumulan semakin banyak menunda untuk baca firman Tuhan akibatnya perjalanan hidup terasa berat menunda melakukan tugas akhirnya mendapatkan hukuman menunda untuk berusaha akhirnya kita tidak mendapatkan keuntungan menunda untuk berbuat baik jadinya menyesal bahkan ketika kita menunda untuk taat pada Tuhan sama artinya kita tidak taat pada Tuhan sahabat Kristus Mari saat ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang terampil cekatan dan aktif dalam mengerjakan hal yang baik kalau kita bisa segera mengerjakan yang menjadi bagian kita tidak banyak menunda maka orang pun akan memberikan kepercayaan yang lebih baik bagi kita mengikut Kristus tidak boleh malas harus kiat dan semangat menyelesaikan tugas yang diberikan baginya berkat Tuhan hanya diberikan pada orang yang rajin bukan yang suka menunda segala sesuatunya mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus terima kasih firmanmu menegur kami Tuhan menguatkan kami dan juga mengingatkan kami supaya kami tidak suka menunda tidak menjadi pribadi yang malas yang mengulur-ulur waktu atau menunda mengerjakan sesuatu hal yang baik ampuni kalau selama ini kami menunda-nunda ya Tuhan untuk mengerjakan atau menyelesaikan yang menjadi bagian kami dan oleh hari ini kami mau menjadi pribadi yang terampil yang cekatan yang aktif yang semangat yang menjadi pribadi yang mengerjakan bagian kami dengan segera terima kasih untuk firmanmu Tuhan kami siap mengikuti apapun yang Tuhan gandai dalam hidupan kami kami siap melangkah sepanjang hari ini kau memberkati juga setiap anak-anakmu dalam setiap aktivitas dalam setiap hal yang mereka akan kerjakan dan lakukan kau memberkati yang pekerja memberkati yang sekolah dan memberkati yang sebagai ibu rumah tangga pemberkati juga yang melayani Tuhan atau aktivitas apapun yang kami kerjakan kami serahkan di dalam otoritas kuasa Tuhan terima kasih Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin selamat menjadi pribadi yang rajin terampil dan aktif maka percayalah berkat Tuhan yang istimewa akan dinyatakan bagi kita salam dari saya pendeta Oki Laharjo dari Midspa Ministry tetap setia sampai kali sakil Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih